Tiga orang petani rumput laut di Kabupaten Rotendau terseret ombak pada Kamis 5 Januari 2023. Seorang di antaranya yang teridentifikasi bernama Juliana Henuk meninggal dunia. Sementara dua korban selamat yakni Sakrim Muskanan dan Wilmin Jahenduk. Ketiganya warga desa Olua Kejabatan Loa Hulu, Rotendau. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Rekan Rioteti, reporter pos Kupang. Silahkan laporan Anda Rekan Rioteti. Baik Rekan Yustina, dapat saya laporkan dari Kabupaten Rotendau bahwa kemarin Kamis 5 Januari 2023 seorang ibu petani rumput laut berusia 51 tahun asal desa Olua Kejabatan Rotendau. Itu bukan tewas tenggelam saat pergi mengikat rumput lautnya di perairan Oelaba, desa persiapan Oelaba Kejabatan Loa Hulu Kejabatan Loa Hulu Kejabatan Rotendau. Korban bernama Juliana Henuk ini tenggelam lantaran tak bisa berenang. Kasihumas Pores Rotendau, ayo Anam Nurcayo, mengatakan bahwa peristiwa nasi itu terjadi pada Kamis 5 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita. Saat itu korban bersama kedua rekannya pergi ke tempat budidaya rumput laut di perairan Oelaba. Anam juga menjelaskan bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Sakri Muskanan pergi meninggalkan rumah untuk memutuskan ikan di laut. Berselang 15 menit kemudian, anak laki-laki Sakri yakni Kenji Muskanan menyusul di laut. Namun setelah sampai di laut, sampan milik korban Sakri Muskanan tidak ada di pinggir pantai. Akhirnya, anak korban kembali ke rumah dan menyampaikan kepada korban Wilmin C. Henuk bahwa ayah Sakri sudah pergi memukat ikan. Tribuners, lalu korban Wilmin C. Henuk menyusul ke laut dengan tujuan mengecek rumput laut. Dalam perjalanan ke laut, Anam menjelaskan, Wilmin C. Henuk bertemu dengan korban Juliana Henuk dengan tujuan pergi mengecek rumput laut bersama. Sehingga, kedua korban berjalan kaki ke lokasi budiraya rumput laut dan bertemu Sakri yang sedang melepaskan pukat. Sesudah Juliana dan Wilmin C. mengecek rumput laut, saat itu air laut sudah kembali pasang. Korban Juliana dan Wilmin C. naik ke atas sampan jenis piber yang tidak jauh dari tempat rumput laut tersebut. Sedangkan, Sakri yang sedang melepaskan pukat, tidak lama kemudian sampan yang ditumpangi oleh kedua korban dihantam gelombang. Sehingga, air pun masuk ke dalam sampan. Lalu, kedua korban berusaha mengeluarkan air dengan baskom plastik, akan tetapi berhasil, tidak berhasil, karena sampan tersebut sudah tenggelam. Pada saat sampan tenggelam, posisi mereka berdua dari si Sakri berada tidak jauh. Sehingga, Sakri mampu menolong mereka dengan cara memegang erat dengan kedua tangannya. Karena derasnya air laut disertai gelombang, korban Juliana terlepas dan terseret arus. Kala itu, tinggi gelombang sekitar 1 meter dan kedalamannya diperkirakan 3 meter. Pada saat itu, saksi Barudin Haji bersama Sueba kembali dari mencari ikan menggunakan sampan dayung sekitar pukul 17.20. Mendengar suara teriakan meminta pertolongan dari Sakri Muskanan yang jaraknya kurang lebih 300 meter, Barudin bersama Sueba kembali ke arah teriakan dan menemukan Sakri bersama sang istri Wilmince dalam posisi berenang dalam air laut. Spontan, Barudin menolong Wilmince dengan mengangkat Wilmince ke atas sampan dan dibawa ke pinggir pantai dan menurunkan Wilmince serta saksi Sueba tersebut. Sesudah Barudin menurunkan korban, ia kembali menayang sampannya ke arah Sakri yang sementara berenang. Saat itu, Sakri memberitahukan kepada Barudin bahwa ada salah seorang lagi yang tenggelam sambil Sakri menunjukkan ke arah posisi Juliana. Mendengar itu, Sakri langsung pergi mengangkat Juliana dan mengevokasi Juliana ke pinggir pantai berserta dengan Wilmince. Saat itu, Barudin yang menolong Sakri, Wilmince dan juga korban Juliana yang meninggal, langsung dievokasi masyarakat dan dibawa ke rumah sakit setempat. Wilmince yang saat itu dibawa ke rumah sakit masih sempat tertolong, namun korban meninggal sendiri Juliana yang dibawa ke RSUD BA tidak tertolong. dan kemudian Sakri yang merupakan suami dari Wilmince dilarikan ke puskesmas Oelaba dan sudah dikembalikan ke rumah duka. Demikian Yuskina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.